Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Terganjal regulasi FIFA, kabar buruk terpahirat untuk lawan tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang lawan tim nasi Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabar buruk itu ialah bintang klub Al-Qua Al-Jawiyah Mohamed Hamid tidak bisa bergabung ke tim nasi Irak untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lati tim nasi Irak, Jesus Kese setengah mempersiapkan timnya untuk melawan tim nasi Indonesia dan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia tampaknya tidak bisa menggunakan jasa Mohamed Hamid di sektor penjaga kawan. Adapun alasan Mohamed Hamid tidak bisa memperkuat tim nasi Irak karena peraturan FIFA soal penambahan pemain baru. Bintang tim Angkatan Udara Kiber Mohamed Hamid akan absen dari sekuat tim nasi Irak untuk pertandingan melawan tim nasi Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tidak masuk dalam daftar awal yang terdiri dari 70 nama. Mengingat peraturan FIFA melarang penambahan pemain baru yang sebelumnya tidak ada dalam daftar awal yang disampaikan pada 16 Oktober lalu, kata sumber privat kepada Winwick. Lagi lanjut sumber yang sama menjelaskan bahwa Jesus Kese sebelumnya mengandalkan keeper Jalal Hasan, Ahmed Basil dan Fahad Talib yang akan memperkuat tim nasi Irak di kualifikasi. Menunjukkan pelatih asal Spanyol itu yakin bahwa Mohamed Hamid akan menjadi salah satu opsi penting di Piala Asia jika ia melanjutkan performa dan kecemerlangannya di Liga Champions Asia dan Liga Irak. Sumber itu mencatat bahwa staff teknis Spanyol untuk tim nasi Irak memuji level luar biasa Mohamed Hamid saat tampil di Al-Qua Al-Jawiyah di Liga Champions Asia dan Liga Bintang Irak. Terutama setelah kontribusinya dalam mencapai prestasi kemenangan atas Al-Ithihaq 2-0 di Liga Champions Asia. Keeper 30 tahun itu sukses mencatatkan clean seat pada laga melawan Al-Ithihaq Jeddah yang dikelar senin di babak penyisihan grup. Hamid sebelumnya sudah mencatatkan 34 caps bersama tim nasi Irak. Ia terakhir kali masuk skuad tim nasi Irak pada Maret 2022. Irak bakal menjamu tim nasi Indonesia di Pasra International Stadium pada 16 November 2023. Setelah itu mereka bakal bertandang ke Markas Vietnam pada 21 November 2023. Latih Filipina Michael Waves mengungkapkan satu permintaan sebelum melawan tim nasi Indonesia. Sebagai informasi, duel antara Filipina versus tim nasi Indonesia bakal terlaksana pada tanggal 21 November mendatang. Pertandingan nantinya digelam di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Ini merupakan pertandingan match day kedua grup A pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nasi Indonesia sendiri sebelumnya harus melawan Irak pada tanggal 16 November 2023. Sedangkan Filipina ditentang Vietnam pada hari yang sama. Sementara itu permintaan dari Michael Waves ditujukan kepada supporter tim nasi Filipina. Latih asal Jerman itu ingin supporter datang dan memenuhi Stadion Rizal Memorial saat melawan Vietnam dan tim nasi Indonesia. Menurutnya dukungan dari supporter akan sangat membantu Filipina untuk mendapatkan hasil terbaik. Faktor yang sangat penting adalah semangat dari pemain ke-12. Kami berharap para supporter datang dalam jumlah besar ke Stadion dan menjadi bagian dari sejarah. Kata Michael Waves di lansir bolaspot.com dari laman resmi BFF. Lebih lanjut tim nasi Filipina juga baru saja mengumumkan daftar pemainan. Dalam kesempatan tersebut Michael Waves memutuskan untuk memanggil sebanyak 26 pemain. Menariknya ada 6 pemain yang kini bermain di Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Charlie Demburga, Barito Putra, Christian Rontini Persita, Daisuke Sato Persib, Simeon Limpol Persik, Mike Ode, Barito Putra, dan Ken Shiro Daniels, France Nusantara FC. Selain itu tim nasi Filipina juga masih memiliki beberapa pemain berkualitas lainnya. Seperti Neil Etheridge yang kini bermain di Inggris bersama klub Birmingham City FC. Lalu ada juga Santiago Rubrico yang merupakan bagian dari klub Atletico Madrid U19. Adanya pemain-pemain di atas sekaligus membuat Michael Waves optimistis saat melawan tim nasi Indonesia. Ini adalah perpaduan yang bagus antara pemain-pemain andalan yang berpengalaman sejak lama dan talita-talita muda yang berkembang dengan baik yang dihasilkan oleh penampilan klub-klub Filipina baru-baru ini di kompetisi AFJ. Ini memberikan kami alasan untuk optimistis menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia pertama kami melawan Vietnam dan Indonesia. Ujarnya. Dua pekan lagi Erick Thohir kenalkan penyerang naturalisasi untuk tim nasi Indonesia. Siapa dia? Ketua umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar bahwa saat ini pihaknya tengah mencari pemain keturunan yang berposisi penyerang untuk dinaturalisasi sebagai anggota tim nasi Indonesia. Seperti diketahui saat ini PSSI memang tengah memproses tiga pemain untuk dinaturalisasi. Tiga pemain tersebut adalah pemain keturunan, yaitu Justin Habner, Nathan Joao, dan J.I. Jess. Namun PSSI saat ini juga tengah mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Erick Thohir memang sejak beberapa waktu lalu telah mengunggapkan bahwa pihaknya tengah mendekati beberapa pemain. Pemain keturunan Indonesia yang didekati yaitu mereka yang berposisi sebagai penyerang dan kelandang. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa membuat pemain-pemain keturunan ini nantinya dinaturalisasi. Hanya pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut belum mengunggapkan siapa sosok yang tengah didekati oleh PSSI. Dia hanya memastikan bahwa PSSI sudah menemukan pemain keturunan tersebut. Untuk itu, apabila prosesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah, Menurut Erick Thohir dalam dua pekan ke depan, akan ada perkenalan penyerang yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi untuk saat ini Erick Thohir memilih bungkam dan enggan memberikan bocoran. Kami terus adakan pendekatan, sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk kelasport.com di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 8 November 2023. Mudah-mudahan nanti dua minggu ada kabar bagus lanjutnya. Lebih lanjut terkait sosok pemain yang didekati pihaknya, Erick Thohir memang masih enggan memberikan bocoran. Dia ingin semuanya terlihat jelas lebih dahulu. Nanti ya sosoknya siapa, kata Erick Thohir. Kalau sudah ada yang selaman sama saya, itu pasti yang benar, ucapnya. Dia berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa naturalisasi ini memang dilakukan karena timnas Indonesia masih membutuhkan pemain. Saat ini naturalisasi Justin Hopner, J.I.J.S. dan Nathan Joao masih dalam proses. Meski ketiga pemain itu sudah dalam proses naturalisasi, Erick Thohir mengatakan ternyata pemain yang dibutuhkan masih kurang. Oleh karena itu saat ini PSSI mencari pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi. Naturalisasi Justin Hopner, J.I.J.S. dan Nathan kami coba dorong. Apalagi kami selalu bilang bahwa timnas itu harus punya dua tim, sebelas orang yang punya standar sama, kata Erick Thohir. Stok pemain terasa kurang karena terlihat saat pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner mengalami cedera, sehingga absen membela timnas Indonesia dalam lagam melawan Perunia Darussala pada Oktober lalu. Erick menilai bahwa saat itu timnas Indonesia kekurangan pemain, padahal tim yang bagus harus memiliki pelapis atau pemain alternatif yang setara. Saat ada pemain yang mengalami cedera dan harus fokus pada pemulihan, timnas Indonesia tidak akan bingung mencari pemain lain. Pasalnya pemain pelapis berkualitas sama. Untuk itu proses naturalisasi ini dilakukan, PSSI pun terus mencari pemain keturunan yang memang berprestasi dan layak membela tim merah putih. Apalagi saat ini timnas Indonesia memang memiliki target tinggi ke depan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia hingga Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada Januari mendatang. Kita tahu Ifar dan Marcelino sedang cedera waktu melawan Perunia Darussala dan Jordi Ahmad juga cedera, tutur Erick Thohir. Jadi kalau dibilang pemain kita cukup, ya tidak juga karena ternyata masih kurang. Jadi kami mengadakan pendekatan karena mencari tambahan pemain, pungkas ketumpai SSI.